Tiga kata yang mendeskripsikan kewirausahaan menurut aku pertama itu challenging, kedua untuk hard work, lalu juga perlu determination atau fokus. Tiga kata yang mendeskripsikan kewirausahaan, yang pertama minggi, kedua kemauan, ketiga patik mas. Kalau aku diberi uang 5 juta untuk buat usaha, kan sebenernya aku udah punya usaha sendiri. Mungkin aku bakal berubahkan meskai, aku dengar 5 juta ini. Kalau aku diberi uang 5 juta, apa yang aku mau, jadi siapa jalannya? Cita-cita aku sebenernya untuk bikin media empire, tapi kalau 5 juta ini gak cukup untuk bikin media empire. Makanya mungkin aku akan bikin media empire dari online version. Menurut aku tantangan yang paling besar itu mencari antara fun dan work. Itu menurut aku yang paling tantangan itu. Tapi menurut aku kalau misalnya kita bisa atur waktu kita dengan benar, itu bisa mendapatkan fun, bisa dapat fun juga. Tantangan yang aku menghadapi saat menjadi teman muda adalah, pasti yang pertama diramekan. Karena aku usianya masih muda, kadang-kadang aktivitasnya juga diberanggungi biat roti dan segala macem. Sama mungkin karena aku punya tim yang usianya range yang jauh lebih kuat di belakang, namun kuat di muda. Mungkin itu karya tantangan aku sendiri, tapi semuanya sih menyenangkan. Dukungannya dari orang tua aku cukup sebenis, cukup baik, banyak banget sebenernya. Karena orang tua aku, dukungan dari orang tua aku itu yang membuat aku bisa berada di posisi ini. Jadi makanya dukungan orang tua aku itu seluruh. Dukungan orang tua yang diberikan kepada aku adalah aku percaya aku. Karena dengan kepercayaan mereka akhirnya aku harus membikin usaha seperti ini. What it takes to be a good entrepreneur? I think itu sebenernya kita harus bersama ya. Determin kalian yang aku bilang untuk fokus. Dan cari yang apa yang kita would be like. Jadi karena kita suka dengan usaha kita itu, kita bakal be a good entrepreneur. Karena kita harus berfokus. Dan kita akan selalu ingin menghormati kepercayaan kita untuk itu. Jadi untuk menjadi entrepreneur yang baik, menurut aku yang pertama, Berani untuk berdiri, tidak salah untuk berdiri. Punya kemauan, punya kemauan luar biasa. Punya passion terhadap apa yang kalian lakukan. Sama yang paling penting jangan takut gagal dan jangan gak usah. Karena mau menjadi entrepreneur suset itu butuh jangka waktu yang panjang dan pasti upside down. Jadi jangan gak usah. Menurut aku, set up our own business, kita harus cari apa yang kita benar-benar suka. Jadi itu bukan kayak ujah tapi juga bisa memainkan. Juga itu bisa men-entertain kita sendiri. Jadi that's the first thing. Terus begitu kita juga harus cari fokusnya mau di bidang apa. Tips how to start up your own business. Mungkin yang pertama, Jadi punya, punya modal. Bukan punya modal uang, punya modal kepercayaan. Punya modal kecintaan dengan apa yang lo akan jalani. Dan yang pastinya mencari tim yang luar biasa dekat dan yang belum bisa percaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.